...perjalanan para peserta dari awal mengikuti audisi Indonesia mencari bakat bersama Sususi tidaklah mudah. Perjuangan keras, bercucuran air mata dan keringat demi mewujudkan impian. Dan mereka malam hari ini akan membuktikan bahwa semangat mereka tak terkalahkan. Inilah persembahan peserta Indonesia mencari bakat bersama Sususi. Kau yang disana, yang berjiwa lemah, mendekat padaku, raih tanganku. Karena ku disini pantau menyerah bersatu kita kuat bersama kita hebat dan takkan terkalahkan. We got to move on, bergerak on and on and on. We got to move in, come on, come on, let's go. We got to move on, bergerak on and on, we got to move in,come on, let's go. Bergarap, merancang, merambat, melesat Angkat semangatmu kawan, kita di barisan depan Satu kategan, kita tak terkelahkan Satu kategan, kita tak terkelahkan Yang disana, yang berjiwa lemah Menjegat padaku, raih tanganku Karena ku disini, patah menyerang Bersatu kita kuat, bersama kita hebat Dan takkan terkelahkan Menjelai kubilangan Dari orang-orang tipis Cari terang di temang udra Jangan-jangan bergerak ngajin Jangan-jangan mengapati C'mon, c'mon, bau cengi, yo Jangan-jangan, c'dan khani C'mon, 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 let's go I am a free level I am a free song We got to move on Bergarap, on and on and on We got to move in C'mon, 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 let's join It's our time to make it right To get everything tonight And fight for your rights Let the music take your soul Let the music take control Let the music take control Kau yang di sana Yang berjiwa Menjengat padaku Naik tanganku Namaku di sini Tak tahu menyerah Bersatu kita kuat Bersama kita hebat Kita akan terkalahkan We got to move on Bergerak on and on and on We got to move on Come on, come on, come on, let's join We got to move on Bergerak on and on and on We got to move on Come on, come on, let's join Come on, come on, let's go We got to move on We got to move on Come on, come on, keep the going We got to move on Bergerak on and on We got to move on Let the luqn Dengarkan kesalahanmu Tiga terendam peserta malam hari ini Jessica dengan 4,69% Ardi dengan 5,58% Dan gifti dengan 6,82% Mohon maaf sekali bahwa malam hari ini Indonesia mencari bakat Harus memulangkan Jessica Bennett Terima kasih telah menonton! So you are the real artist for me Cetar membahana badai terpampang sekali Gaya yang sama, drum yang sama setiap minggu Mending nonton microwave muter Kalau kamu kenalaman karakter di gang sampai berjam-jam tadi Harusnya itu yang kamu gali, bukan pada kecenganan tamu Look into my eyes, I'll show you what the move Ini, it's amazing, it's awesome performance 赌ari dan possibly my eyes I'll show you what the blown fire And everything I'll show you what the colours Can you spoara? I'll show you what thecken I'll show you what the colours Terima kasih telah menonton Selamat malam Indonesia Malam hari ini sembilan peserta yang masih bertahan akan menunjukkan bakat terbaik mereka di hadapan Dewan Juri Dan inilah putaran final Indonesia mencari bakat bersama Susu Z Dan besok malam akan ada satu peserta yang harus pulang Oleh karena itu silahkan dukung bakat pilihan Anda Dengan cara ketik Imbes pasti nama peserta kirim ke 3845 Dan ada satu pengumuman yang luar biasa Karena mulai malam hari ini Indonesia mencari bakat bersama Susu Zia akan tayang secara live di Malaysia Selamat malam saudara-saudara kami di Malaysia Selamat menyaksikan acara ini secara langsung dan eksklusif di saluran bintang 141 setiap hari Sabtu dan Ahad Dan langsung saja sekarang kita akan menyapa para Dewan Juri malam hari ini Dan ada satu orang juri tamu yang begitu spesial Siapakah dia? Kita lihat profilnya Ya itu tadi profil dari juri tamu kita Dan langsung kita sama para Dewan Juri pada malam hari ini yang pertama Selamat malam Titi Schuman Selamat malam Indonesia Selamat malam Selamat malam warga Malaysia Selamat malam warga Indonesia yang ada di Malaysia Apa kabar Titi? Baik-baik Gimana setelah minggu lalu Dewan Juri harus mengeluarkan Jessica Wenet dan kebetulan Titi tidak bisa hadir? Iya aku tapi sempat nonton sebentar sih Cukup sedih ya tapi memang bagaimanapun juga mereka udah yang terbaik Habis itu tinggal yang tersisa menampilkan lagi yang terbaik supaya gak keluar cepat Oke berarti minta dukungan dari para pendukung peserta ya Supaya memperoleh SMS yang banyak dan tidak masuk ke dalam tiga terendah Oke itu tadi Titi Schuman Berikutnya juga beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Adi MS Selamat malam Mas Adi Gimana harapannya untuk para peserta yang akan tampil malam hari ini? Harapannya untuk para peserta yang akan tampil malam hari ini? Ya pasti harapannya positif lah semakin banyak mereka berada di panggung IMB disini kan Udah lebih lama berarti kali ini ya kita harapkan mereka lebih tenang lebih yakin lagi Baik terima kasih banyak Mas Adi Itu untuk para peserta yang sedang bersiap-siap di belakang panggung harus lebih percaya diri lagi pastinya Berikutnya yang cantik jelita dengan poninya yang cetar membahana Tapi bukan Syahrini Tepuk tangan yang meriah untuk Soeima Lihat Mas Adi udah tutup telinga Mas Adi aja udah tutup telinga Selamat malam Mas Soeima apa kabar? Selamat malam Omeh Selamat malam Indonesia Saya lirik di monitor sebentar tadi saya pake poni cantik banget Oke luar biasa Dan satu lagi juri kita malam ini Boleh silahkan langsung aja Tepuk tangan yang meriah untuk Deddy Kobuzer Selamat malam Saya kenapa ditanya pas saat ajan ya? Hah? Karena memang akan langsung sebelum penampilan peserta Makanya sebelum kita melihat penampilan peserta Mendingan kita menyimak adzan maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya Ajan itu berapa lama ya? Tiga menit Tiga menit loh Udah cuma tiga menit Break gak ada iklannya Tidak ada iklannya Tidak ada di situ Ini beteran ya? Cek 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 Satu dua tiga Mes bilangin suara mes sama suara kita gak ada di monitor sini Teman-teman audio Cek cek Suara mic ini sama suara mic juri gak kedengeran Di monitor dewan juri Minta tolong Oke terima kasih Tidak ada di monitor Windows 8 Windows 8 Windows 8 Kalau keluar sudah nanti sekitar negeri Ok sinyal isme わi Ya Kolam Ton Loh Tidak ada diates Loh KewVIDU Loh New Loh Center Tidak ada di comic Telah viamente Tidak ada di Tidak ada di Hukum ini Cek. T-I-A-I-J-E-A-I-A-I-A-I-J-I-Y-E-I-E-I-I-A-I-I-I-E-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Ya selamat bergabung kembali dengan kami pemirsa Indonesia 15ере Wakat dengan Susuzie. Dan Okey kita lanjutkan sedikit dengan serang Master kita Deddy Kobuzer. minggu lalu anda yang menjadi wakil juri untuk memutuskan Jessica Bennett keluar, nah kira-kira untuk peserta yang akan tampil, 9 peserta malam ini yang tersisa, apa masukannya supaya tidak pulang besok malam ya sebenarnya benar kata Titi tadi, karena sekarang anggotanya sudah lebih sedikit, jadi yang baik juga bisa keluar gitu, jadi benar-benar mereka mungkin bukan hanya mengambil hati juri, tapi bisa mengambil hati masyarakat lah sekarang, oke terima kasih banyak kalau begitu, tepuk tangan untuk dewan juri kita malam hari ini dan baliklah Indonesia, sekarang kita akan menyaksikan peserta pertama yang akan tampil malam hari ini dengan bakat lyrical dance, langsung saja kita lihat ini dia profilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Konsep kamu fokus ke depan kalau nanti kamu lolos minggu depan coba cari konsep yang berbeda yang out of the box gitu jangan yang ketebak gitu. Terima kasih telah menonton! 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 Lalu doang menonton! Tak boleh! Terima kasih telah menonton! Kamu bisa menonton! Sesama menonton! Tidak seperti makulebойд neurotek selesai! Terima kasih telah menonton! Jangan dibuatuni penonton! Kamu oke tapi gak wow, kamu terbentur dengan konsep yang bagus tapi kamunya sendiri tidak berkembang. Buat saya seperti itu aja. Baik, itu tadi rangkuman dari seluruh lewat juri. Tapi pastinya Indonesia jika Anda menginginkan Ardi tidak pulang besok, silakan dukung Ardi dengan cara ketik imb spasi. Ardi, A-R-D-H-Y. Kirim ke? 3845. Oke, A-R-D-H-Y. Silakan warga Banyuwangi dan Jogja seluruh Indonesia dukung Ardi. Terima kasih banyak Ardi. Itu tadi penampilan dari peserta lirikal dance kita. Sekarang kita akan menyaksikan peserta dengan bakat melukis pasir. Dan temanya malam hari ini adalah kupu-kupu. Kira-kira seperti apa? Kita lihat profilnya. Inspirasi dari pertunjukan saya kali ini adalah legenda Tiongkok tentang cinta yang terhalang perbedaan. Kisah Butterfell Lovers ini atau lebih dikenal masyarakat Indonesia sebagai legenda Tampak Engkai merupakan kisah Romeo dan Julietnya Asia. Pisah yang saya angkat adalah percintaan yang terhalang karena perbedaan keyakinan. Ending dari kisah cinta ini sangat mengharukan. Pilihan terakhir hatimu. Saksikan saya sesaat lagi. Butterfell Lovers ini setinggi alanku. Ya itu tadi profil dari Vina. Ya itu tadi profil dari Vina Chandrawati. Dan di sebelah kanan saya sudah ada mantan dari Vina. Mantan pacar karena sekarang suami. Tepuk tangan untuk Denny Darko. Waduh, Bung Denny apa kabar nih? Baik sekali. Gimana perkembangan Vina selama ini nih? Melukis pasir itu sesuatu yang susah. Mungkin disini lukisan saja yang berbeda atau lagu berbeda itu tidak bisa membuat satu pertunjukan jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Nah malam ini ada sesuatu yang berbeda. Vina tidak mempergunakan kaca dan lampu tapi akan mempergunakan LED TV di bawahnya. Oh jadi ini konsep baru, alat baru? Jadi ini konsep baru, alat baru baru pertama kali ini mungkin Vina mempergunakannya. Dan nanti kita akan lihat ada sesuatu di akhir pertunjukan yang itu menjadi kejutan. Wah jadi bikin penasaran ya. Tapi ngomong-ngomong di rumah kayaknya gak ada foto ya. Semua berbentuk lukisan pasir ya. Gak juga karena suami istri kan pelukis pasir. Udah lupa soalnya sudah 3 bulan gak pulang ke rumah. 3 bulan gak pulang ke rumah? Wah istri yang begitu luar biasa ya. Oke tapi untuk melihat latihannya terus dari awal mengikuti acara ini. Apa sih dukungan yang diberikan kepada Vina sebagai pelatih, sebagai suami juga pastinya? Sebenarnya agak susah karena harus membedakan saat saya menjadi suami dan menjadi coachnya. Karena kan ya cuma saya yang bisa nge-coach dia kan. Nah saat saya kasih tau sebagai coach kadang-kadang dia ngeliat saya sebagai suami. Kalau dia ngambek seperti itu ya saya gak bisa paksa lagi. Ya kan nanti jadi sesuatu yang berbeda lagi. Nanti kalau di saya bentak sebut KDRT. Luar biasa ya. Berarti memang susah ya antara coach dengan suami. Memang susah. Sebenarnya kalau ada pelukis pasir yang lain dia mendingan jadi coachnya aja. Karena gak ada lagi selain saya sama Vina ini. Oh tapi ngomong-ngomong katanya saya pernah dengar sedikit cerita tentang Vina. Dulunya adalah sempat menjadi make up pengantin. Betul ya. Sekarang masih. Sekarang sampai sekarang masih juga ya. Cuma ya tiga bulan ini enggak. Karena ada di sini. Karena ada di sini ya. Nyari job lain ya. Tapi kenapa bisa jadi kepelukis pasir. Sesuatu yang almarumah ibu saya bilang. Lakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain. Maka kita akan dapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain juga. Jadi saya nyari sesuatu yang apa Vina juga nyari sesuatu yang berbeda yang belum pernah dilakukan oleh orang yang lain. Tapi selain melukis pasir dan make up pengantin apakah Vina juga pernah diajarin magic-magic gitu. Mungkin atau nanti akan ada penampilan Vina menggunakan property magic juga. Kalau saya ngomong sekarang membocorkan nanti seperti apa. Cuma kalau magic sepertinya biar saya aja yang bisa. Karena selama ini pun dia masih di dalam kondisi terhipnotis mungkin seperti itu ya. Takut keburu dia sadar ya. Baik kalau begitu kita akan menyaksikan seperti apa penampilan dari Vina yang tadi sudah dijelaskan oleh Denny. Dan juga tadi akan ada pertunjukan yang berbeda. Menggunakan LED. Betul itu alatnya. Alatnya sekarang berbeda karena biasanya hanya kaca, cahaya dan pasir. Sekarang di bawahnya ada LED yang otomatis bisa menampilkan sesuatu yang berbeda nanti. Oke baik kalau begitu langsung saja kita saksikan penampilan dari Vina Chandrawati. Terima kasih. 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 Sekali lagi untuk Vina. Waduh. Dari kepompong jadi ke pupuk-pupuk yang cantik ya. Silahkan Vina. Langsung kita tanya komentar dawan juri bagaimana. Silahkan Mas Adi MS yang pertama. Halo Vina. Halo Mas Adi. Boleh dengar ceritanya, konsepnya dari kamu tadi apa? Konsep ceritanya sih sebenarnya terinspirasi dari butterfly lovers itu tuh cerita dari Cina mengenai sepasang kekasih sampai kengtai. Kalau di Indonesia dikenalnya sampai kengtai itu ceritanya tentang dua sepasang pria dan wanita yang punya perbedaan. Terus kemudian mati meninggal menjadi kupu-kupu seperti itu. Cuma ini diversiin ke Indonesia dengan perbedaan cerita di masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi perbedaan tentang yang cerita ini terinspirasinya cuman cerita ini tentang perbedaan dua agama seperti itu. Antara pria dan wanita ya? Pria dan wanita. Cuma sedikit katatan aja bahwa entah kenapa penggambaran pria wanita itu sepertinya digambar yang wajah, dua wajah berhadapan itu sepertinya tadinya saya pikir wanita dengan wanita gitu. Mungkin diperkuat karakter maskulin yang di sebelah kanannya mungkin ya. Tapi lepas dari itu saya hargai sekali upaya Vina untuk bikin sesuatu yang baru yang tidak seperti biasanya. Tadi tiba-tiba kita dikejutkan tiba-tiba ada kupu-kupu di LED itu kemudian tiba-tiba ada kupu-kupu yang hidup kemudian Vina pegang dan lain sebagainya. Itu suatu gimmick yang bikin penampilan Vina kali ini spesial. Terima kasih Mas Adi. Baik, terima kasih banyak Mas Adi MS. Memang benar-benar spesial tadi penuh kejutan sesuai dengan kata suaminya tadi ya. Berikutnya silahkan ini dia kupu-kupu yang sangat cantik jelita tapi masih dalam bentuk kepompong. Silahkan Soima. Oh Mas bisa aja. Jumvina, kamu cantik sekali loh malam ini. Terima kasih. Angklik loh saya. Terus terang cuma satu komentar dari saya. Jus gadus! Jus! 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 Terima kasih Bapak Soima. Waduh, setujuh ringgatan. Minta tukerat. Oke, oke. Silahkan duduk lagi. Silahkan tenang dulu. Memang harusnya ada efek kamera tuh goyang ya harusnya ya. Biar pemirsa juga bisa merasakan seperti apa. Bisa tolong dimatiin aja gak micnya? Baik, terima kasih banyak. Deddy tuh urat kepalanya keluar sebentar lagi, pecah tuh kepalanya. Nggak, nggak, nggak udah kepal. Bagus, bagus banget. Bagus ya. Oke, terima kasih berikutnya silahkan. Deddy Kobuzet. Tahu saya mau ngomong apa juga udah lupa. Dua kali benturan ya. Ini masalahnya bukan gini loh, mas... Tuh, nama lu aja siapa, lu lupa. Mas Omes, masalahnya bukan kenapa gitu. Ini abis ini nih, terapinya mahal tau. Ah, disini jangan ngomongin uang. Bilang aja mas saya berapa sih. Oke. Vina Marco Tempest. Berarti itu konsepnya Marco Tempest diambil tadi ya. Dengan LCD dan sebagainya keluar kupu-kupu beneran. Saya tadi gak nyangka loh, kamu bisa ngambil kupu-kupu seperti itu gak kelihatan. Karena itu susah. Tapi ternyata kamu berhasil. Berarti coachingnya juga hebat bisa ngajarin dia seperti itu. Terima kasih mas Deddy. Itulah ya bedanya. Kalau mengajar dengan cinta tuh mungkin seperti itu ya. Coachingnya dengan cinta. Kenapa? Coachingnya dengan cinta. Karena kan tiga bulan gak pulang ke rumah. Tuh, tiga bulan. Oh, tiga bulan gak pulang ke rumah. Iya kan coaching selama di IMB ya. Tapi, bagus. Oke. Terima kasih mas Deddy. Luar biasa sekali. Itu salah satu komentar yang jarang dari dari kompuser ya. Berikutnya silahkan Titi Schumann. Ini saya mau ngasih komplimen buat suaminya ya. Hebat sekali. Dan tapi tanpa terlepas dari kamu juga. Kalau suaminya kasih pengarahan. Kalau kamu juga gak bisa melakukannya juga sama aja. Jadi kalian berdua hebat pasangan suami yang hebat. Terima kasih Mbak Deddy. Cuman, ada satu masukan buat aku. Transisinya. Transisi dari gambar ke gambar. Ceritanya jadi membingungkan. Karena kamu banyak kasih unsur-unsur yang optional. Kayak misalnya dia beda agama. Nah itu agak rancu lagi tuh. Kalau misalnya mau fokus kepada pasangan yang pada akhir jadi butterfly. Fokus di sana aja. Dikuatin karakternya. Sama satu lagi. Selama ini aku perhatiin kamu kalau melukis pasir wajah. Itu bagus sekali. Tapi untuk profil. Profil itu dari samping. Perfect kamu kalau gambar profil. Cuman kalau dari depan. Sepertinya kamu harus banyak belajar lagi. Supaya dapet karakter-karakter yang lebih kuat. Lebih detail dan lebih bagus. Jadi kuatnya cuma profilnya doang. Terutama karakter-karakter orang tua. Jangan lagi seperti nenek sihir yang dagunya kayak gini. Jangan kayak Deddy juga deh. Pokoknya jangan yang mengerikan-mengerikan gitu maksud saya. Oke bye. Oke bye. Baik. Terima kasih banyak jawab juri. Atas komentar dan masukannya. Tapi warga Bandung dan seluruh Indonesia. Jangan lupa silahkan dukung Vina. Sang kupu-kupu cantik ini. Dengan cara ketik IMB spasi. Spasi Vina. V I N A. Kirim ke 3845. Baik itu tadi untuk Vina Chandrawati. Terima kasih banyak. Jangan lupa kemana-mana. Dan anda juga pemirsa jangan lupa kemana-mana. Karena sesaat lagi akan ada penampilan peserta lainnya. Tetap di Indonesia Mencari Bakat bersama Susu Z. Sampaiừa. Terima kasih telah menonton! 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 Gimana maksud orang bengkel pakai baju ada penak-perniknya kaya gitu! Itu kalau syarini lagi di bengkel musta kita bling-bling. Ya, benar-benar! Tapi, benar tadi kata Soisma saya setuju sekali. Hari ini, luar biasa sekali tapi bukan buat kamu. Untuk tim dan mesina kalian punya tiga jersey itu kamu ditutup pembawa orangnya Kamu gak stand sendiri Kamu bener apa salah aja saya gak tau kok Yang main mereka buat saya, yang main mereka Kamu hanya cameo disana Itu menurut saya, itu bagaimana menurut Kak Titi yang hitam-hitam hari ini Oke lanjut silahkan Makasih Titi Shuman Kak Di Pendapat dua juri tadi benar Tapi sekarang aku mau coba tanya sama kamu Waktu kamu bikin konsep ini Atau dibikinin konsep ini Kamu lihat gak Kamu seneng gak Seneng sih, seru Tapi kamu lihat gak, kamu sadar gak Kalau kamu tidak menonjol disini Gak tau Aku mau pegang apaan Itu salah satu Ternyata Titi Shuman punya efek seperti itu ya Anak kecil aja kena efeknya ya Hei ini juri-juri Silahkan lanjut Apa tadi ya Apakah Adit merasakan bisa Menonjol Tapi dikasih konsep itu kamu ngerasanya gimana Pas kamu main Bagus Seru Seru sih Tapi kamu kelihatan tenggelam disitu kamu tau gak Iya tau Kalau tau kenapa kamu gak ngomong sama tim kreatifnya Gak tau disuruh disitu Nah oke Masalah disuruh Kamu mulai sekarang harus belajar Tidak menerima semuanya Dengan Dengan Apa Dilaksanakan semua apa yang disuruh Tapi ketika dikasih konsep Adit dari sekarang udah mesti belajar Untuk Bagaimana caranya mengembangkan konsep itu Tapi kamu harus menonjol Setelah kamu main konsep itu Pasti kamu harus bilang Aku kayaknya Gak kelihatan kurang bagus ya disini Atau kurang kelihatan di depan Nah kamu cari cara Jadi jangan semuanya menerima ya Coba untuk lebih kreatif dari sekarang Karena nanti Biar udah gedenya Kamu bisa lebih kreatif juga Oke sama bling-blingnya dikurang-kurangin Terima kasih Baik terima kasih banyak Berikutnya silahkan Mas Adi MS Adit Kamu Tampil di IMB sebagai apa Penari, penyanyi Atau apa Berserta Apa Drummer Drummer Iya Kamu main drum Bagus untuk usia Sekamu Apalagi itu luar biasa Nah kemarin Kamu ditantang oleh Kak Deddy Supaya gak gitu-gitu aja Drummer lagi gitu Drum lagi Drum lagi gitu Nah itu maksudnya Bukan kamu Melepas Alat itu Yang mana itu Bikin Kamu sampai disini Misalnya Kamu disini Karena kamu seorang pianis gitu Terus kamu disuruh main Instrumen lain Ya Ya kelebihan kamu gak keluar Nah Harusnya Paling tidak Misalnya ada snare Atau cymbals Dan hi-hat Misalnya kamu bawa juga Dan instrumen itu kan Keras Cukup keras gitu Sehingga Memungkinkan untuk kamu Memimpin ensemble itu Nah seperti tadi Kamu jadi larut Jadi kamu tidak terlihat Tidak terasa kehadirannya Sayang disitu ya Pelajaran untuk lain kali ya Terima kasih Om Adi Terima kasih banyak Mas Adi Terima kasih banyak seluruh Lewat juri Itu tadi masukan buat Adit ya Iya Mungkin minggu depan Bisa lebih baik lagi Dan pastinya Jika Anda ingin menyaksikan Adit minggu depan Dukung Adit Silahkan warga Surabaya Dan seluruh Indonesia Ketik IMB Spasi AKD Kirim ke 3845 SMS yang banyak ya Untuk warga Surabaya Oke Terima kasih banyak Adit Silahkan tepuk tangan Untuk Adit Kidsdramar Itu tadi penampilan Dari Adit Dan sekarang Kita juga akan menyaksikan Penampilan seorang anak kecil Dengan bakat menari Jaipong Dan malam hari ini Dia akan menari Secara kolosal Kira-kira seperti apa Kita lihat profilnya Saya penampilan Sandrina Hari ini adalah kolosal dance Kenapa Sandrina bilang kolosal dance Karena Sandrina akan menari Dengan banyak penari Mau lihat penampilan Sandrina Dengan banyak penari Sakikan sesaat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 yohana harso terima kasih banyak penari pita kita dari elastical yohana aduh indah sekali silahkan tepuk tangan sekali lagi untuk yohana harso ih indah banget coba gimana komentar dawan juri yang pertama silahkan titi shuman konsep yang bagus lagu yang tepat gerakan yang indah belum pernah ada sebelumnya konsep siluet tapi tadi pas kamu di depan-depan ada asap-asap itu tadi sedikit menambahkan aja mungkin koreografinya ada agak dramatis melempar-lemparkan apa sehingga ada efek asap-asapnya itu tadi pas asapnya naik itu bagus banget soalnya ya itu detail-detailnya aja cuman overall oke konsepnya bagus baik terima kasih banyak berikutnya silahkan Mas Adi MS ini salah satu penampilan kamu yang terbaik menurut saya hanya ada satu itu hal yang tadi saya pikir itu kecelakaan waktu terbukanya singkap itu siluet itu saya gak tau mungkin ada cara yang lebih baik untuk terlihat itu sengaja bukan suatu kecelakaan di awalnya gitu tapi kamu menurut saya adalah representasi dari kecerdasan dua kecerdasan kinestetik dan musikal luar biasa terima kasih luar biasa kinestetik dan musikalnya ya berikutnya silahkan Mbak Sohima Monggo ya sama ini konsep yang paling saya sukai untuk Johana bagus banget cuman emosi kamu terlalu menggebu-gebu ya kayaknya ya kelihatan tadi kamu gerak tuh gak 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 sareh seperti biasanya emosinya terlalu menggebu-gebu mungkin karena kebawa ini ya kebawa apa ya penghayatan kali tapi bagus sih kamu luar biasa oke oke wah terima kasih banyak berikutnya juri yang satu ini kayaknya udah pengen ngelempar poll-nya Johana ya silahkan Dediko Buzet Kampret Deddy bentar lagi gelayutan disitu saya udah tadi mau ngomong apa ilang loh beneran dia punya ah alasan kamu udah lah gak usah salah salin Sohima kalo gak tau mau ngomong apa udah gak tau aja cucok ya gak usah senyum-senyum gitu senyum gak ada artinya buat aku lah asik hati-hati besok pagi ada di infotainment baik lanjut iya bisa diam dulu ya oke kalo katanya siar ini ambil belakangnya doang cokodot diam buat saya bagus tapi kalo boleh mengatakan ada yang kurang yang saya tidak suka adalah mungkin ini bukan salahnya Hana bukan salah siapapun karena mungkin belum dicoba tapi saya gak tau tapi di mata saya menggunakan baju biru dengan latar belakang biru itu hilang itu aja baik terima kasih banyak simple tapi rata-rata Dada Wanjuri komentarnya positif sekali bagus sekali tapi pastinya warga Jakarta dan seluruh Indonesia dukung Hana supaya besok tidak pulang dengan cara ketik IMB Spasi Hana H-A-N-A kirim K-3845 baik terima kasih banyak Yohana Harso terima kasih banyak Hana silahkan itu tadi penampilan dari Hana dan sekarang kita akan menyaksikan seorang penyanyi muda dari Medan dan dia akan membawakan lagu Butiran Debu kita lihat profilnya nama ku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia kali ini saya akan membawakan lagu Butiran Debu dari rumah lagu Butiran Debu mengisahkan tentang kesedihan seseorang yang ditinggal pergi oleh pasangannya kesulitan saya dalam membawakan lagu ini adalah bagaimana cara saya dalam menyanyikan lagu ini agar terlihat berbeda dari penyanyi aslinya terjatuh dan tak bisa bangkit lagi aku tenggelam dalam lautan muka dalam saksikan penampilan saya sesaatlah aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang aku tanpa putih randa terlihat berbeda dari penyanyi aslinya nah itu tadi ya itu tadi profil dari Joshua Pangaribuan dan di sebelah saya sudah ada mama tercinta dari Joshua selamat malam Tante apa kabar? selamat malam Homes sehat ya? sehat ya? luar biasa sekali Tante ini aku mau nanya gimana perkembangan Joshua dari awal mengikuti kompetisi ini hingga saat ini akan tampil awal kompetisi Joshua itu suaranya sangat bagus ya di rata-rata usia anak seperti dia tapi ketika itu pernah mulai masa perubahan suara perubahan suara ya menuju remaja menuju dewasa ya agak terganggu jadi dia sempat bikin aduh mah suaraku agak gimana gitu sempat ngedrop juga Joshua waktu ada perubahan suara sempat merasa tidak percaya diri atau gimana gitu Tante? tidak percaya diri tapi sempat juga ngedrop artinya gini aku akan berusaha memperbaiki gimana caranya supaya aku sering latihan humming gitu untuk membutuhkan satu vokal suara Joshua oke tapi ngomong-ngomong selain dari perkembangan bakatnya perkembangan vokal yang dimiliki Joshua selama 3 bulan ini Joshua kangen gak sih sama kampung halamannya? yang pasti dia kangen sama keluarganya apalagi suasana natal kemarin dia tidak pulang saya sendiri yang pulang ke Medan dan baru tadi tiba sore eh siang tadi dan mungkin besok ada mungkin fansnya datang dari Medan oh satu keluarga satu keluarga dari Medan fansnya Joshua ya? iya oke baik kalau begitu pasti semua juga sudah penasaran seperti apa penampilannya iya langsung saja kita lihat ini dia Joshua Pangaribuan nama ku cinta ketika kita bersama berbagi rasa Untuk selamanya Namaku cinta Ketika kita bersamanya Berbagi rasa Sepanjang usia Hingga tiba saatnya Aku pun melihat Cintaku yang hianat Cintaku berhianat Aku terjatuh Dan tak bisa bangkit lagi Aku tenggelam Dalam lautan Nuka dalam Aku tersesat Dan tak tahu Arah jalan Pulang Aku tanpa mu Putiran debu Menepi Menepilah Menjauh Semua yang terjadi Antara kita Dan tak bisa Aku tenggelam Aku tenggelam Putiran Putiran debu Aku tanpa mu Putiran debu Aku tanpa mu Putiran Joshua Pangeribuan Terima kasih banyak teman-teman dari Etch String Wow Joshua jadi seorang pangeran di atas perahu yang sedang mencari cinta Waduh Soeima Memberikan stand aplaus Oke Langsung kita tanya komentar dewan juri yang pertama silahkan Mas Adi MS Joshua kamu tidak pernah berhenti membuktikan bakat kamu Dan memang Indonesia mencari bakat mencari yang seperti kamu saya yakin Penampilan kamu memperlihatkan kemampuan kamu bernyanyi dan menguasai panggung Hanya satu aja Rasanya kamu bisa lebih relax di panggung sedemikian rupa sehingga emosi itu bisa mengalir dengan lebih alami Kalau tadi saya masih melihat ada ketegangan di kamu yang saya yakin waktu kamu latihan kamu lebih bagus dari ini Ya itu aja Baik terima kasih banyak Mas Adi MS Berikutnya yang memberikan standing aplaus silahkan Mbak Soeima Mana penggemarnya Joshua Salah satu idola saya pokoknya kamu jangan sampai jelek performnya Kamu malam ini bagus sekali cuman benar saya sudah bilang sama kamu berkali-kali Kalau nyanyi itu jangan meringkus tangannya Santai Meringkus Juri-juri yang lain silahkan sudah siap Iya silahkan Iya saya mau mulai Oke 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 Joshua malam ini kamu Jos Gandus Agus Hoia Hoia Oke Jurinya semua udah kompak 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 Oke Baik tenang dulu Yang agak bindeng mungkin telinganya Silahkan digoyangkan dulu kepalanya Pemirsa di rumah juga Berikutnya silahkan tenangkan dulu Komentar dari Deddy Kowuzer silahkan Mas Adi Kita nih kalau ada dia naik honor gak sih sebenernya Lebih ada asuransi ya Buat ke dokter kuping Iya kayaknya perlu dipertimbangkan Udah ngomong udah siap belum Kalau gak siap menyingkirlah Bagus lah udah Bagus lah udah lah Udah pusing udah puyeng Udah gak bisa konsen kalau di sebelah saya Maya Baik terima kasih banyak Berikutnya silahkan Diti Shuman Biasanya kalau drummer ya Drummer tuh punya masalah dengan kuping Kuping kiri Simbal gitu kan Ini aku kok bertambah budek kayaknya deket Shuman Gimana ya Mas Adi Boleh potong sebentar Mas Adi tuh ada benang putih di bawah situ Tangannya angkat Nah itu di titik Apaan sih kok ngurusin baju gue Aduh perhatian banget sih Aduh perhatian banget sih Aduh Di bawah lengannya ya Itu ketek beruban Benang putih Baik silahkan dilanjutkan Tapi kok ubannya cuma satu lembar Itu susuk saya Oke Lupa deh tuh Oke Yuk cus katanya cepetan Joshua gini Apakah perubahan Suara kamu ini Yang Apa namanya itu tadi Istilahnya Pancaroba Pancaroba itu Berpengaruh besar banget gak buat kamu Sebenarnya sih ya Enggak besar-besar itu Enggak besar-besar banget sih Soalnya Dalam pilih lagu itu Range vokal lagunya Seberapa besar gitu Tapi buat aku itu Sepertinya lumayan pengaruh besar Karena gini Kalau dulu Aku tuh setiap kamu nyanyi Aku bisa mengikuti emosi kamu Setiap detail kamu Kalimat yang kamu nyanyi Aku terbawa emosinya Nah sekarang itu suka keputus Gak tau kenapa Kamu cari tau deh Kalau aku suka keputus Bagus Bukan gak bagus Cuma suka terputus Sama keynya juga Selalu cenderung lebih rendah Sebenarnya bisa mungkin keynya lebih tinggi Sama ngambil Improvisasi Melodinya itu kayak takut-takut Dulu kamu yang Awal-awal baju-baju hijau itu Berani banget kamu Sekarang masih takut Kenapa Coba cari tau Ngomongin sama Mas Indra Aziz Vocal coachnya Tapi tadi nada tinggi bagus loh dia Bagus mbak Bagus banget Tapi Apa ya Tapi gak sebagus dulu Gak sebagus dulu Mungkin karena pengaruh suaranya ya Sayang aja gitu Dulu tuh bagus banget Dan kamu berani Masalahnya dulu berani Sekarang kurang berani Nah itu cari tau kenapa Terima kasih Baik terima kasih banyak Dewan Juri Itu tadi komentar dari Dewan Juri Tapi pastinya Indonesia Anda ikut menentukan Apakah Joshua bisa tampil Kembali minggu depan Dengan cara ketik IMB Spasi Joshua J-O-S-U-A Kirim ke 3845 Horas Oke Silahkan warga Medan Dan seluruh Indonesia Dukung Joshua Supaya bisa terus lanjut Ke babak berikutnya Dan setelah ini Masih banyak peserta lainnya Jangan kemana-mana Tetap di Indonesia Mencari bakat Bersama Sususi Cousy Ki pesat SX-U dodat cerca ketik SX-U meripinho di Indonesia Vin SX-U Jut Sa hai 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 broadcast gifting mana Gifty 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 Oke hai 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 Terima kasih. 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 Saya ini performa sekalian yang paling baik yang pernah saya lihat. Terima kasih. Betul. Itu dari komentar dari dari kok Bucer dan memang betul ya ini salah satu penampilan terbaik dari SPJ ya. Berikutnya silahkan Titi Schumann. Saya suka konsepnya, suka bajunya, suka sepatunya, suka tatanan rambutnya, suka gerakannya, suka konsep lightingnya. Suka semua. Terima kasih. Oke terima kasih banyak. Berikutnya silahkan Mas Adi MS. Ya bukan hanya gerakan patah-patah aja yang kamu luar biasa bagus. Meskipun yang patah-patah sebenarnya bisa lebih tegas gitu ya. Tetapi yang saya kagum kali ini adalah banyak penambahan gerakan-gerakan kecil. Mulai dari telapak tangan, jari dan sebagainya semua yang secara kesatuan koordinasinya itu bagus sekali. Hebat sekali. Terima kasih. Wow. Komentar begitu luar biasa dari seluruh mewan juri. Tepuk tangan sekali lagi untuk Streetpost Junior. Ya tapi pastinya warga Surabaya dan seluruh Indonesia jangan lupa dukung teman-teman adik-adik kita yang begitu luar biasa ini dengan cara ketik IEMB Spasi. SPJ kirim ke 3845 Tante Nio. Ditunggu ya Tante Nio. Terima kasih banyak teman-teman SPJ silahkan penampilannya begitu luar biasa. Ya itu tadi dari Streetpost Junior dan sekarang kita akan menyaksikan seorang penyanyi cilik yang selalu memukau dewan juri. Langsung saja kita lihat profil dari Gifty. Minggu ini Gifty akan membawakan lagu Dubidu dari Gita Gutawa. Gifty suka sekali dengan lagu-lagu Kak Gita Gutawa. Salah satu lagu favorit Gifty adalah Dubidu. Mau tau Gifty menyanyikan lagu favorit Gifty? Saksikan kita saat lagi. Ya itu tadi profil dari Gifty Toi Suta dan di sebelah kiri saya sudah ada ayah anda dari Gifty. Boleh kita beri tepuk tangan? Ini orang Sunda Akang ya saya manggilnya ya. Akang sehat ya? Amin, amin. Amin, Alhamdulillah. Coba saya pengen tau nih gimana perkembangan Gifty nih dari awal ikuti MB sampai sekarang dia kayaknya semakin percaya diri. Ya saya sangat kagum sekali ya karena ini juga hasil kerja keras. Gifty orangnya mau belajar dan dia semakin pede bisa menguasih panggung dan bisa berinteraksi dengan banyak orang. Oh dulu katanya Gifty itu sempat gak pede karena kalau di sekolah sering dibilangin kecil, dibilangin apa. Tapi ketika di atas panggung Gifty bisa percaya diri seperti itu, kok bisa sih atraktif seperti itu? Ya berkat latihan dan ya juga banyak dia nyanyi di depan banyak orang. Walaupun sedikit, walaupun banyak dia tetap serius memberikan yang terbaik gitu. Oh jadi memang dari latihan dan juga sering percaya diri, dia mulai memberanikan diri untuk tampil di atas panggung ya. Tapi kalau untuk selama tiga bulan ini Gifty paling dekat dengan peserta siapa biasanya? Paling sama Sandrina ya. Sama Sandrina teman-teman mainnya ya. Speje, Joshua, semua lah dekat ya. Semuanya ya. Dan katanya sekarang sudah banyak fansnya nih. Apalagi orang-orang Bandung, orang-orang Cimahi banyak memberikan dukungan untuk Gifty. Rupanya di Malaysia juga ada banyak fansnya ya. Oh di Malaysia juga ya. Wes, hebat nih calonannya nih. Silahkan dukung Gifty kalau begitu ya. Halo Malaysia, buat Gifty. Di Indonesia, di Malaysia silahkan foto tuh Gifty supaya bisa terus lolos ke babak berikutnya. Come on Malaysia. Nah kalau jargon come on Indonesia, come on Malaysia itu ciptaan Gifty atau ciptaan siapa? Sebetulnya ada masukan dari namanya Astrid dulu ya. Astrid. Astrid yang udah keluar. Oh Astrid. Terima kasih udah ngasih ide. Come on Indonesia gitu. Jadi ya supaya tidak hanya membawa nama Bandung tapi membawa nama seluruh Indonesia lah. Ah setuju-setuju. Jadi inspirasi buat anak-anak Indonesia. Amin ya. Dari awalnya selalu ibaratnya dibully oleh teman-temannya dikatain kecil. Dia tidak menyerah, berjuang terus. Dia tidak menyerah, dia terus berjuang sampai akhirnya di atas panggung Indonesia mencari bakat bersama Susuzi. Dia menjadi anak yang percaya diri dan menjadi anak yang berani. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Gifty. Dan langsung saja kita akan menyaksikan penampilan dari Gifty Toy Suta. Bagaikan tunjuk memulai ku meraka. Begitu hidupku coba untuk melengkau. Aku siap melengkau sendiri. Mereka telah berkata begini begitu. Biarlah ku jalani dengan jaraku. Aku siap melengkau sendiri. Biarlah ku jalani dengan jaraku. Aku siap melengkau sendiri. Buka hatiku pada sebuah hal yang baru. Dan ku temukan mana yang terbaik. Aku siap melengkau sendiri. Masya bertepuk kanan ya. Oke, yuk. Berkata bertepuk tangan bagi yang berani. Berkata bertepuk tangan yang siap melengkau. Berkata bertepuk tangan bagi yang berani. Di hari nanti harus ku melengkau. Di hari nanti harus lebih baik. Semuanya ini maka ku melengkau. Berkata bertepuk tangan. Berkata bertepuk tangan bagi yang berani. Berkata bertepuk tangan yang siap melengkau. Berkata bertepuk tangan bagi yang berani. Dupi 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 Dupi. Gifty! Terima kasih banyak UDW Dancer. Gifty apa kabar? Om Es. Aduh, tepuk tangan dong untuk Gifty. Baik, langsung kita tanya komentar dewan juri. Yang pertama silahkan, Deddy Kobuje. Ya Om Deddy. Gifty, Om cepat aja ya Gifty. Kamu tidak jelek. Kamu menghibur, kamu lucu di atas panggung. Tapi Gifty sudah mulai harus berpikir tentang bahwa ini udah mau final loh. Ya, karena kalau dibandingkan dengan yang lain, yang lain berusaha menurut Om, berusaha lebih keras dibandingkan kamu. Ada tambahan-tambahan yang lebih menarik gitu. Sedangkan Om masih ngeliat kamu masih monoton. Ya lucu, bagus. Tapi belum, apa ya, belum kena banget kalau di mata Om. Ya, paling menurut saya mungkin Gifty bisa menjadi penerus penyanyi-penyanyi cilik zaman dulu yang sekarang sudah tidak ada. Gitu kan, mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi kamu bisa lebih. Dan menurut saya Gifty hari ini tidak maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, bye. Gifty, jangan menurun ya. Eh tapi kamu ngomong-ngomong baru potong rambut ya? Iya. Ini dong ya anak-anak cantik banget. Lebih ini aja ya, lebih kreatif aja ya. Coba lebih kreatif untuk tim kreatifnya untuk siapapun yang mendukung kamu coba cari bentuk yang lain lagi ya. Karena udah mulai sama nih semuanya. Oke itu cuman overall bagus, bagus sekali cuman lebih kreatif aja deh ya. Terima kasih Tante Titi. Terima kasih Tante Titi. Terima kasih Tante Titi. Berikutnya silahkan Om Adi MS. Gifty rambutnya bagus. Terima kasih Om Adi. Lucu. Selamat ya. Oke. Selamat. Bagus, lucu. Selamat ya. Apa-apaan itu. Apa-apaan itu. Udah kayak ke anak mungkin ya. Bagus, lucu. Selamat ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Adi. Untuk komentarnya berikutnya silahkan. Mbak E, Saima, Monggo. Aku pengen mangan tahu wai. Itulah glor. Bajunya bagus, warna-warni kayak pelangi. Makasih. Tapi benar, jadi bagus untuk ukuran anak-anak seumur Gifty. Tapi perlu dikembangkan lagi. Mungkin gak hanya nyanyi ama ngedance. Mungkin ama ngapain ya. Ama debus atau apaan ya. Ama debus. Enggak maksudnya dikembangin lagi anak ya. Biar lebih bagus lagi. Jadi sebenarnya saya ingin teriak. Cuman leher saya udah sakit. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Gifty, jos gandos. Suara kakak udah habis sayang. Kakak. Jadi gak bagus ya. Baik. Hahaha. Oke. Terimakasih banyak. Dewan Juri, tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Terimakasih banyak. Tapi pastinya warga Bandung dan seluruh Indonesia. Jangan sampai Gifty pulang besok ya. Silahkan dukung Gifty dengan cara ketik IMB spasi. Gifty kirimkau 3845. C'mon Indonesia. Indonesia. Oke kalau begitu Indonesia jangan kemana-mana dulu. Tetap di sini karena akan ada satu penampilan lagi. Tetap di Indonesia mencari bakat. Bersama Susu Z. Fina Panuinata adalah penyanyi yang lagu-lagunya abadi. Dia adalah salah satu penyanyi favorit saya. Saya sangat ngefans banget sama dia. Kali ini saya membawakan lagunya Cinta Medley Burung Camar. Dan ada kejutan loh di penampilan saya nanti. Mau tahu kejutannya apa? Saksikan saya sesaat lagi. Bahagia, karat terperik. Rami yang berat jiwa. Bergetar hatiku, saat ku berkenalan dengannya. Di dalam hati telah menjomba cinta. Dan bawalah adaku selalu dalam mimpimu. Di dalam kamu, serta hidupmu. Genggonglah jakku, kini juga nanti. Harapan di hatiku. Bawalah diriku semamanya. Bergetar hatiku, saat ku berkenalan dengannya. Ku jenggah dia, menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati, celah menjomba cinta. Dan bawalah adaku selalu dalam mimpimu. Agilah kamu, serta hidupmu. Genggonglah adaku, kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Jangan mimpimu. Jangan mimpimu, silah kau berkenalan dengannya. Genggonglah adaku, kini juga nanti. Harapan di hatiku, bawalah diriku selamanya. Jangan mimpimu, silahkan dilihat. Marun camar di malaya. Bersahuta, dibalik kawang. Membawa angan-angan ku jauh meniti bumi. Lalu hilang-laruti laut characterize. Oh bahaya jadat terperik indah niyan dera jiwaku Tak kenal buka derita tak kenal desapa cari apa lupa sona Timah-timah ku tertegung lubut hatiku tersentuh Perahu rayu memayu melayu tua disana Jika malam bulan tak menghilang langit sepi walau tak berbega Tiba-tiba ku sadarilah kumur jamar tadi Cuma kisah sedih dalam duka hati yang terbuka Jadat cemaan berbagi derita bahkan untuk berbagi Bahkan untuk berbagi Bahkan untuk berbagi cari tahu Abigal Abi dan Mama Vina Pandu Winata Terimakasih banyak udah ga dancers Wow tepuk tangan sekali lagi Standing applause semuanya dari juri Wow penampilan yang begitu luar biasa Mas Adi memberikan kecupan jauhnya Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah Untuk Abigal Abi dan Mama Vina Pandu Winata Penampilan yang begitu luar biasa Mama Inna apa kabar Baik-baik Mas Alhamdulillah Mama Inna gimana nih komentarnya tentang Abi dengan bakatnya Broadway Bi Enggak semua penyanyi bisa menyanyi sambil menari Terima kasih Dan itu kamu musti keep it Kamu harus lakukan dan lakukan yang terbaik Karena Mama Inna aja kalau suruh nari Adi, Om Adi juga tahu Aduh paling susah gitu nyanyi sambil menari ya Luar biasa kamu lakukan itu dengan baik Dan itu harus kamu pegang sampai nanti Wow masukannya begitu luar biasa Dan itu tadi tentang komentarnya tentang Abi Dan Abi katanya kamu emang ngefans banget sama Mama Inna ya Banget Kenapa, kenapa Suara Mama Inna sangat khas, seksi Tapi seksinya bener-bener yang dari hati dan itu Menurut aku itu salah satu khas dan karakternya Mama Inna Dan itu kuat sekali Dan itu kuat sekali Kalau gak seksi, kalau gak seksi Om Adi gak jatuh cinta sama Mama Inna Eh hati-hati tuh Maksudnya jatuh cinta sama suara Suaranya kan ya Mama Inna ya Bener banget Tapi ada sembilan peserta yang tersisa di putaran final ini Apa tips untuk mereka dari seorang Mama Inna? Oke, untuk semuanya untuk Abi dan juga yang lain Kawan-kawan kalian semuanya Bernyanyi itu bukan untuk jago-jagoan Bernyanyi itu adalah sesuatu Yang kita sampaikan dengan hati Dengan perasaan Dan satu lagi Mama Inna Selalu titip pesan sama kalian Jangan pernah merasa lebih bagus dari yang lain Ataupun kurang bagus dari yang lain Semua punya kelebihan dan kekurangan dan itu yang harus Wah luar biasa sekali Kemudian kamu nyamperin juri disini Walaupun yang kamu pelototin Mas Adi terus Sampai Mas Adi menggeletar Wah menggeletar itu bahasa baru ya Iya dan kemudian kamu menjatuhkan diri kamu Semua gerakan-gerakan kamu kamu melakukan dengan sangat pede Bagus sekali Dan Mama Inna juga pasti sangat membantu performance kamu kali ini Memang di gerakannya kamu lebih fokus pada muter-muter di Mama Inna ya Bukan koreografi yang biasa kamu melakukan Cuman gak apa-apa Aku sangat menikmatinya Bagus Terima kasih Kak Titi Terima kasih banyak Titi Shuman berikutnya Silahkan yang dari tadi dilihatin sama Abi dan keGRan kayaknya Mas Adi MS Ya rasanya gimana gitu ya Gimana gitu Gimana Man Muda lagi Tapi harus diakui tadi penampilan kamu ini secara keseluruhan Adalah penampilan atau pertunjukan terbaik Salah satu yang terbaik selama IMB 3 ini Menurut saya Kamu bisa merangkai dua lagu itu dan membawakan emosinya ekspresinya dengan baik ya Dan kamu bukan hanya menyanyi tapi menyanyi dengan teatrikal gitu Dengan ekspresi dipadu dengan gaya kamu dan sebagainya Satu hal yang saya lihat menonjol sekali adalah perbedaan kamu menyanyi dengan microphone biasanya Dengan yang ini Jelas lebih bagus kamu pakai microphone yang seperti ini handheld Terima kasih Mas Adi Terima kasih banyak Mas Adi MS Berikutnya Ini kalau dari jauh mirip-mirip kayak Saskia Gotik ya Silahkan 11-12 sama Saskia Saya juga bisa goyang itik Oh coba 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 Jangan disini mahal Oh baik Saya setuju sekali sama Mas Adi Jadi lebih bagus pakai wireless daripada pakai ini ya Jadi nafasnya yang ngos-ngosan itu gak terlalu kelihatan Kalau misalnya untuk menipu memakai ini kan karena memakai gerakan-gerakan tarian Nah cari aja gerakan-gerakan yang seperti ini lebih enak dan Mas Adi lebih suka ya Mas ya Maksudnya untuk cari trik-trik yang lebih aman supaya bisa lebih bagus pakai wireless Itu satu yang kedua beruntung sekali di duet sama Mama Ina ya luar biasa mendukung perform kamu lebih bagus lagi karena Mama Ina luar biasa saya juga ngefan sama beliau dan malam ini Abi Cuskandos Eh des Oke Ditahan Dikasih tangan Eh des Tapi sebenernya bagus kan Sebenernya bagus Udah Omel gak usah mancing-mancing Udah jangan mancing-mancing Oke 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 tenang Tenang Oke oke mbak bye Oke lanjut tenang dulu semuanya biarin biar pura-pura lupa dulu Oke tenang Selanjutnya silahkan Dadiko Buzer Saya melihat bahwa ketiga juri di samping kanan saya sangat amat profesional bisa menilai kamu Mohon maaf saya tidak bisa menilai kamu Karena pada saat Mama Ina keluar atau Vina Panwina tak keluar jujur saja kamu tenggelam Terima kasih Mas David Eh tapi tapi gak bisa gak betul Gini Mama Ina jangan dibandingin pasti dia tenggelam dia udah senior dia punya karisma tertentu Jangan dilihat dari Ya udah udah dibandingin kamu Cuman maksudnya Kamu kalo dibandingin sama pesulap-pesulap lain di luar negeri juga gak ada bandingin Tenggelam 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 Ya masa semuanya sih Oke Oke Ini tadi perbedaan pendapat dari Dewan Juri Ya memang bisa saja terjadi perbedaan Tapi Indonesia anda ikut menentukan apakah Abi bisa lanjut ke babak berikutnya Atau Abi harus pulang besok Jangan sampai ya silahkan dukung Abi dengan cara ketik EBS Terima kasih Abi ABBY kirim ke 3845 Terima kasih Baik silahkan warga Jakarta dan seluruh Indonesia dukung Abi Terima kasih banyak Abi silahkan penampilannya begitu luar biasa Mana suaranya Studio 1 TransTV Ya Itu tadi penampilan 9 peserta yang begitu luar biasa Dan jika anda belum menyaksikan dari awal Mari sekarang kita menyaksikan cuplikan 9 peserta yang telah tampil malam hari ini Terima kasih Terima kasih Berdepuk tangan yang siap melangkah Berdepuk tangan bagi yang berani Tiba-tiba ku tertegur lubuk hatiku tersentuh Perahu kecil terayu nelayan tua di sana Tiga malam Ya itu tadi cuplikan sembilan peserta yang telah tampil malam hari ini Di putaran final Indonesia mencari bakat bersama Susu Z Dan sekarang kita akan melihat grafik perolehan SMS peserta sementara Hingga malam ini Mari kita saksikan Ya itulah perolehan SMS Sementara ada tiga terendah Ada sembilan peserta tadi perolehan SMSnya Dan tiga terendah akan menjadi kemungkinan akan harus pulang besok Karena dewan juri akan menentukan siapa yang harus pulang Dan sekarang kita menyaksikan tiga terendah Grafik perolehan tiga terendah sementara hingga malam hari ini Gifty dengan 4,08% Johana dengan 6,91% Dan Adit dengan 10,05% Itulah tiga terendah malam hari ini untuk sementara Jadi silahkan dukung mereka supaya tidak pulang besok Jika Anda menjagokannya ya Dengan cara ketik IMB Spasi nama peserta kirim ke 3845 Dan itulah persembahan kami malam hari ini Terima kasih banyak Jangan lupa saksikan besok Akan ada satu peserta yang harus pulang Live dari Studio 1 Trans TV Pukul 6 waktu Indonesia Barat Saya Nanda Omes Terima kasih banyak dan selamat malam Indonesia Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!